Ya saudara kita ke informasi pertama kita Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD seluruh kabupaten sesulawesi tengah Akhirnya digeser ke dalam percepatan penanganan COVID-19 Tidak terkecuali Kabupaten Pargi Motong berupaya Menyiapkan perlengkapan berupa alat pelindung diri atau APD Tenaga medis hingga gedung karantina bagi para ODP Hasil dari video telekonferens meeting Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola Dengan unsur pimpinan daerah masing-masing bupati dan wali kota Wajib melakukan pergesiran anggaran APBD-nya pada penanganan COVID-19 Saat ini Kabupaten Pargi Motong telah berupaya menyiapkan anggaran dalam penanganan COVID-19 Diantaranya perlengkapan berupa alat pelindung diri atau APD Bagi para medis hingga menyiapkan gedung karantina untuk orang dalam pemantauan atau ODP Pihak Diskom Info menjelaskan ada beberapa poin juga telah ditetapkan pemerintah pusat Usai pelaksanaan video telekonferens meeting terbatas dengan pihak pemerintah Kabupaten Pargi Motong Diantaranya merelokasi anggaran biaya pilkada dalam penanganan COVID-19 Menurut pihak Diskom Info Pargi Motong, penanganan COVID-19 telah sesuai dega dokumen respi DPRD Yang diambil sesuai keputusan bersama melalui rapat TPR RI Tidak hanya itu, kepala daerah juga diminta dapat membentuk gugus tugas percepatan pencegahan COVID-19 Sesuai pedoman yang dikeluarkan BNNP dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Ada beberapa poin yang disepakati atau menjadi perintah dari Bapak Gubernur Sosnengat kepada seluruh Bupati Wali Kota Yaitu dimana diminta daerah agar segera merelokasi anggaran biaya pilkada kepada penanganan COVID-19 Kemudian kepada daerah diminta membentuk gugus tugas percepatan pencegahan COVID-19 Sesuai pedoman yang dikeluarkan BNPB dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Sementara itu dengan dibentuknya tim gugus tugas penanganan COVID-19 di masing-masing wilayah Diharapkan segera mungkin pimpinan daerah untuk membakukan ke dalam bentuk surat keputusan Pemerintah daerah juga ditekankan untuk tidak beralasan kekurangan anggaran dan lain sebagainya Dalam penanganan COVID-19 di daerah masing-masing Dari Kabupaten Pargi Mautong, Amirullah Jarabe, kontributor TVRI, Sulawesi Tega